balik maning kison di ka36 channel kali ini kita akan membahas sebuah mobil aki dimana model ini sudah melegenda di Indonesia sebuah persembahan dari PMB yakni PMB M7288 Toyota Venturer lisensi Venturer merupakan tipe tertinggi dari Toyota Innova dan Toyota Toyota Innova merupakan update dari Toyota Kijang dan Toyota Kijang sudah ada sejak bapak dari bapak kalian lahir dan oleh karena itu produk dari PMB ini mencoba menjadi sebuah legenda baru dan langsung aja reviewnya di ka36 channel ya kita mulai dari bagian depan dulu bentuk kaca berbahan plastik hitam walau transparan tapi memang agak gelap cap depan mempunyai garis yang tegas dan panjang mirip aslinya grill model trapezium dan dikelilingi list krum layaknya Toyota Venturer facelift 2022 dan nyambung ke bagian headlamp ada logo Toyota di depan situ ya sekali lagi ini produk lisensi lampu depan LED nyala biru ada dua dua di kiri dan dua di kanan tapi bagian kotak kecil-kecil itu enggak nyala sen di bawah juga enggak ada lampu begitu juga foglamp yang hanya aksesoris aja enggak ada lampu overall secara keseluruhan tampang PMB M7288 Toyota Venturer ini kita bisa bilang sempurna untuk sebuah produk lisensi termasuk desain bumper depan yang memakai warna hitam serta penambahan lips chrome di kanan dan di kiri bumper paling bawah upneck lanjut bagian samping dari PMB M7288 velg dual tone kombinasi warna grey dan hitam lengkap dengan aksesoris cakram yang gede banget dan stiker Toyota menempel di tengah situ roda masih berbahan plastik dengan karet di tengah kleding-kleding plastik warna hitam dari depan sampai belakang sana set body molding yang kesannya kurang panjang sepion bisa dilipat namun juga enggak dilengkapi lampu handle pintu krom lis kaca krom juga sampai ujung kaca belakang dan tentu saja karakter garis bodi si venturer dari depan sampai belakang kayak gitu langsung lanjut ke bagian belakang sisi yang menurut kita top bgt di bagian atas ini sudah dapat spoiler yang modelnya gitu-gitu aja dan enggak ada lampu wiper-wiperan list krom kaca belakang yang dibatuh dengan ornamen piano black di bawahnya lampu belakang khas Innova nyala merah namun sein enggak nyala enggak lupa emblem si Toyota dan tempat untuk plat nomor berwarna hitam wes toh apiklah pokoknya emblem Innova di sebelah kiri dan di sebelah kanan emblem penturer dan tentunya bemper belakang senada dengan bemper depan dapat lips krom tipis di kiri dan di kanan bawah sekarang kita lihat bagian dalam pintu bisa dibuka ke samping ada pegasnya model geser kayak gitu sehingga jika kalian tutup pintunya otomatis akan terkunci layar musik juga sudah bisa bluetooth puter-puter MP3 lewat flash disk tombol-tombol untuk pengaturan musik aja dan indikator baterai ada di situ speedometer pakai stiker aja setir ada dua tombol kiri untuk buntasan di lagu kanan untuk klakson dan berat setir tergolong ringan tombol on off berada di sebelah kanan setir di sampingnya saklar untuk mode ayun untuk mengaktifkannya kalian tinggal ceklek ke atas saja dan untuk berhenti tetek aja ke tengah atau ke belakang dan perlu digarisbawahi jika dalam mode ayun otomatis mobil nggak bisa dijalankan tuas di sampingnya lagi berfungsi sebagai tuas posneleng geser ke atas untuk berjalan maju tengah netral alias mobil nggak bisa jalan dan geser ke belakang untuk berjalan mundur tentunya kalian harus menginjak pedal akselerasi yang ada di bawah situ yang sudah direngkapi dengan fitur anti kejut kursi masih berbahan plastik kapasitas hanya satu anak saja lubang chest ada di bawah kursi situ bahan yang digunakan cukup tebal sehingga mampu menahan berat hingga 25 kg dan sudah ada seatbelt 2 titik VMBM 7288 Toyota Venturer ini dibekali dengan aki yang berkapasitas 6V 7A kalian tahu lah ya 6V itu kayak apa yep 6V itu lambat pelan dan cepat habis baterainya dan memiliki satu gearbox atau satu dinamo atau lebih gampangnya pakai satu penggerak di roda belakang sebelah kanan dimensi produk ini juga termasuk dalam ukuran sedang lebar dari kanan ke kiri di kisaran angka 60 cm tentu bagian sepion tidak kita hitung ya panjang dari depan sampai belakang di angka 115 cm dan tinggi kita hitung dari atas kursi itu sampai bawah kita dapat angka 56 cm seperti biasa biar kalian gampang lihatnya kita sudah sediakan galon sebagai pembanding selain bisa dijalankan manual PMBM 7288 ini sudah dibekali dengan remote cara connectnya dalam keadaan mobil off tekan aja tombol itu sampai lampu berkedip setelah itu lepas remote dan nyalakan mobil tombol-tombol seperti biasa belok kanan atau belok kiri yang ini untuk maju dan mundur tombol bawah itu untuk parkir dan yang ini untuk pengaturan kecepatan PMBM 7288 ini memiliki empat varian warna yaitu silver gray merah dan putih tak ada produk yang sempurna oleh karena itu kita temukan beberapa hal yang agak mengganggu di PMBM 7288 terima kasih 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 si PMBM 7288 Toyota Venturer Resensi ini yang kedua desain dan detail-detail di sekeliling eksterior sudah cukup up to date untuk saat ini dan beneran ini top banget dan yang terakhir PMBM 7288 ini sudah dilengkapi dengan fitur ayun yang belum dimiliki oleh si mobil aki Fortuner jadi gimana menurut kalian bagusan yang ini atau Fortuner silahkan komen-komen di bawah dan begitu saja dulu review kali ini semua hanya pendapat kami pribadi jangan lupa like dan subscribe agar kami tetap semangat dan mengurangi sambat dan bila esok datang kembali sampai jumpa di video kami selanjutnya no sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati